trik robot forex supaya menang nah ini terletak pada settingnya ya ini adalah robot rohim 28 April tahun 2022 nah ini load by nya 0.1 by stop loss nya by take profit nya itu 0.0 kemudian untuk load cell nya 0.1 sell stop loss nya dan sell take profit nya 0.0 nah kemudian robot ini pemaju transaksi B dan transaksi sell nya yaitu cross up dan cross down stochastic period 1433 jadi misalkan stochastic nya itu cross up level 20 dari bawah ke atas maka robot akan buy kemudian setelah bergerak ke atas yaitu sampai level 20 maka transaksi B nya akan di close kemudian robotnya akan melakukan transaksi sell karena terjadi cross down stochastic berada level 80 dari atas ke bawah kemudian use by by ma ini false maksudnya tambahan analisa untuk bezel nya itu menggunakan moving average yaitu cross up cross down moving average 10 dan 20 itu di non-aktikkan nah jalannya tester seperti ini ya Pak Rohim kalau settingannya ini sudah cocok ini robotnya saya kirim ya jadi saya ulangi untuk transaksi B nya nah itu seperti ini ya nah jika stochastic ini cross up level 20 nah robotnya akan melakukan transaksi B tapi jika stochastic nya cross down ke bawah robotnya akan melakukan transaksi sell sedangkan untuk ini cross up MA dan cross down MA nya bisa diaktifkan atau di non-aktifkan kalau teknikal analisanya MA cross dan stochastic cross nya itu diaktifkan robotnya itu lama sekali melakukan transaksi B atau sell karena untuk melakukan transaksi B atau sell itu harus menunggu konfirmasi yaitu dari dua indikator yaitu untuk B stochastic stochastic cross up ke atas level 20 dan moving average cross up MA 10 ke atas MA 20 nah supaya robotnya itu apa transaksinya agak sering yang MA di non-aktifkan saja kemudian pakai yang ini stochastic saja untuk OPP dan OPP dan OPSL nya sekali lagi saya kasih tau kan untuk settingannya ya nah seperti ini ya Pak Pak Oren nah ini use by by stochastic ini maksudnya itu true kemudian use close by stochastic itu true nah ini bisa di non-aktifkan ya misalkan diganti false nah kalau diganti false take profit nya ini diganti 100 maksudnya 100 pip kemudian untuk ini misalkan take profit nya juga harus diganti 100 maksudnya 100 pip nah sedangkan untuk SL nya ini bisa juga diganti 50 ya ini bisa juga diganti 50 ya kalau perbandingan apa reward dan rest nya itu 1 banding 2 nah seperti ini kalau TP nya kurang besar ini boleh diganti 200 ya Pak Oren ya kemudian SL nya diganti 100 yang bawah juga sama ini 200 kemudian SL nya sol 100 kemudian klik OK oke demikian ya Pak Oren untuk apa itu editan robot nya ya saya kirim ke email anda silahkan anda coba terima kasih terima kasih